Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendidikan yang ditawarkan oleh Kihajadah Dewantoro Yang pertama adalah ta'lim Ta'lim bagaimana kita sebagai seorang pendidik mengajarkan konsep ilmu pengetahuan Optensi kepada siswa dengan segala apa yang kita miliki kepada para siswa Yang kedua Tarbiah Bagaimana memberikan pendidikan kepada para peserta didik Dengan memberikan arahan, contoh suri tauladang terbaik buat para peserta didik Yang ketiga Ta'lim bagaimana mengajarkan nilai-nilai adab, ahlak Sehingga apa yang menjadi konsep dari Kihajadah Dewantoro berkaitan dengan pendidikan nasional di Indonesia Bisa sangat sejalan dengan nilai dan budaya bangsa Indonesia Selain pendidikan itu sebagai sebuah konsep untuk memajukan sebuah bangsa Pendidikan juga bisa menjadi sebuah ranah untuk mempertahankan nilai budaya, nilai sosial dari si masyarakat Indonesia Jadi sekali lagi, bahwasannya apa yang ditawarkan oleh Kihajadah Dewantoro untuk memerdekakan manusia Indonesia Menjadi manusia yang sebenar-benarnya Atau kita kenal sebagai insan gamil Manusia yang lengkap dengan ahlakul karina Dengan iman dan takwa Tentu dilampari dengan kompetensi pengetahuan yang berwawasan global Sehingga memiliki nilai-nilai kemampuan kritis untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara Implementasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah Tentu ini menjadi ranah kita sebagai seorang pendidik dan seorang guru Untuk mencari formula-formula yang kita harapkan Agar dapat bisa berjalan dengan baik di sekolah kita masing-masing Semakin yang mendapat kami sampaikan Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh